selamat menikmati alhamdulillah tadi juga aku sempat berjemur sebentar nah ini aku mau bikin sarapan, ini sarapan ala aku yang ya seperti inilah karena kalau pagi aku gak bisa sarapan berat, jadi ya aku suka bikin smoothie seperti ini dan ini aku keluarin buah yang sudah aku bekuin tadi pagi karena ini judulnya juga smoothie, jadi buahnya harus dibekuin sebentar, oke aku bahas alat-alat ini sebentar karena kemarin juga ada yang DM si kufing ini bagus gak sih buat smoothies atau buat jus aja ya dan ini menurut pengalamanku sebagai pengguna kufing dan pengguna nutribulet, si kufing ini cocok banget buat jus, karena kalau aku sekali bikin jus itu bisa 5 botol untuk 2 hari, kalau si kufing juga digunakan untuk smoothies menurutku akan memakan waktu lebih lama untuk mencucinya ya karena si kufing kan memiliki part yang banyak ya, jadi agak effort menurutku, apalagi kalau smoothies kan sekali makan gak bisa disimpan terlalu lama makanya aku menggunakan nutribulet ini untuk bikin smoothies ini aku tambahkan susu almond dan 3 butir kurma kemudian kita langsung aja tutup dengan tutupnya ini jangan lupa ya yang kenceng soalnya nanti bocor tinggal masukkan ke tempatnya kita tekan dari atas beginilah ini aku menambahkan toppingnya ada kacang cacah biar kerenyes-kerenyes kemudian di kulkas juga ada stok mangga yang udah dikupas yaudah aku taruh aja di atasnya nah ini aku tambahkan juga cesunatnya biasanya aku kalau sarapan sekalian scroll sosmed kali ini aku mau nonton vlognya orang korea aku suka banget kalau nonton vlog-vlog korea gitu aku tuh suka liatin dan penasaran aja gitu pengambilan gambarnya kok bagus banget ya oh iya sampai lupa happy breakfast bestie dan ini aku udah selesai sarapan aku mau cuci semua piring dan mangkok-mangkok kelas yang sudah aku pakai tadi biar jadi pembiasaan jadi setelah makan itu langsung dicuci-cuci bersih seperti ini jadi gak ada piring-piring kotor yang ada di wastafel hari ini tuh ada rencana mau keluar sebentar karena harus ada yang diurus nah ini aku mau nyapu-nyapu juga karena kalau kita keluarkan rumah juga udah bersih kan enak ya ini aku lap-lap aja mejanya sehari aja kalau gak dilap itu duh debunya masya Allah tebel banget nah ini sofa juga aku gak vakum karena buru-buru aku bersihkan seperti ini aja ditepok-tepok ya ini tuh nama alatnya breaks home ini tuh awet banget aku udah pakai ini selama hampir satu tahun lebih kayaknya aku lebih suka pakai alat ini ketimbang sapu biasa karena ya tahu sendiri kalau berkasih kan ya debunya masya Allah kalau pakai alat ini tuh debunya jadi kesedot ya kehisap sama alat ini jadi gak bertebangan lagi oh ya kemarin juga ada yang tanya gimana kondisi si break ini nah ini kalian bisa lihat aja ini masih berfungsi dengan baik ya si breaks ini sering aku pakai setiap hari untuk ngevakum lantai seperti ini kondisinya juga masih lumayan stabil tapi aku gak rekomen untuk pengepelnya ya aku gak sering pakai sih pengepelnya karena kurang kurang enak menurutku jadi kalau ngepel aku pakai pengepel biasa aja breaks ini untuk vakum kursi dan kasur itu masih kenceng sedotannya jadi worth it banget sih beli alat ini aku juga pernah review di salah satu videoku silahkan di scroll ini aku mulai siap-siap mau keluar sebentar karena ada urusan segala KTP kemudian juga ada buku tabungan terus ada debit card ada uang cash juga apa aja dimasukin ya begitu lah ya dan ini sekalian aku mau share sebelum bersih-bersih nah ini kunci kamar mandi wangi jadi aku tuh selalu beli kamper ini kan masukkan ke dalam kap kecil kemudian tambahkan molto atau pewangi pakaian lainnya nah seperti ini kemudian kita letakkan aja di kamar mandi ini tuh wangi banget jadi seperti ini besti ini tuh wangi banget terus awet lagi jadi setiap buka kamar mandi itu harum gitu nah ini aku sudah jalan keluar ikuti terus videoku sampai habis ya besti tujuan pertama aku mau kebang karena ada sesuatu yang harus aku selesaikan kalian pasti tahu kalau mengikuti vlog aku dari Januari jadi lagi ada target di tahun ini semoga akhir tahun sudah bisa tercapai ya doakan ya besti oh ya tadi aktivitas di luarnya gak semua aku record jadi ini aku sudah berada di rumah kembali istirahat sebentar lanjut kita beres-beres barang belanjaan kemarin tadi juga depan rumah belum aku sapu karena tadi buru-buru dan ini percemilan aku sih jarang stok cemilan kecuali yang ini aku suka beli aku juga beli lemonilo kalau-kalau darurat kan aku suka makan lemonilo juga apalagi kalau buru-buru terus belum sempat masak kayak tadi bisa juga ini amunisinya lemonilo tambahin sukro dikit aduh itu sensasinya udah enak banget besti juga beli teh hijau baru pertama beli sih aku mau coba aja nanti aku review gimana rasanya ya seperti biasa juga aku beli susu almond breeze susu ini tuh enak banget untuk campuran juice atau smoothies nah aku selalu stok susu ini karena aku juga bukan pengguna susu sapi ya air mineral PH8 plus aku juga sering pakai ini untuk campuran smoothies kemudian aku juga beli persausan ini aku beli saus indofood satu botol kemudian juga aku beli sauri nah ini untuk kunci tumis-tumisan harus ada sauri ini kemudian ada kecap nah ini aku juga beli susu steril beruang ini suamiku sering pakai untuk mensterilkan kalau-kalau lagi demam atau flu dan ini aku dapat tas belanja besar karena tadi juga aku beli sapus kot nah ini sangat bermanfaat sih karena disini sudah gak menggunakan plastik lagi ya jadi bisa digunakan untuk belanja berikutnya dan kali ini aku juga beli mama lemon all in one nah besti-bestiku harus tahu ini kegunaannya kalian yang punya panci yang bawahnya itu udah gosong pakaian ini semaleman auto kinclong lagi besti aku juga beli pepsoden auto hemat 50% ini dapat dua ya aku juga beli sabun mandi nufo gensoklin lantai ini tuh wanginya enak banget besti coba deh aku juga beli dua pak sikat gigi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini tadi di tempat sayur aku ketemu daun mint ini aku beli satu ikat sengaja beli ini karena daun mint di rumah itu dimakanin kelinci sampai mati jadi aku mau ambil batangnya aku mau tancut pin lagi mudah-mudahan tumbuh subur lagi kemudian aku juga beli telur omega nah ini telur yang lagi merangkak naik ya harganya next setelah ini aku mau beresin semua kenapa aku suka jejerin seperti ini enak aja kalau pas mau nyimpen itu tinggal ambil-ambil dimana tempatnya jadi tinggal taruh di masing-masing tempat jadi gak bolak-balik lagi kayak seperti ini ini tempatnya semua ada di kulkas jadi aku ambilin aja semua barang yang harus masuk ke dalam kulkas dan kemudian ini semua tempatnya dalam satu box makanan jadi aku tinggal ambil aja mana aja yang harus ditempatkan dalam satu wadah bumbum selamat menikmati musik nah ini untuk barang-barang yang di kabinet atas aku masukkan juga nah ini aku pilihin semua aku taruh disini dulu karena tempatnya kan di atas ya biar gak bolak-balik dan naik turun ya nah seperti inilah disini tuh ada 3 ruang jadi aku bagi paling bawah itu isinya seperti ini deterjen soklin lantai kemudian juga ada cuci piring nah di lantai kedua itu aku taruh tempat persabunan kemudian ada sikat gigi, odol, dan temennya untuk di lantai 3 aku taruh perlistrikan kabel segala macam itu ada di lantai 3 karena paling atas dan jarang kita sentuh juga selamat menikmati dan ini tempat terakhir tempat taruh-taruh sabun cuci kemudian juga ada viksal dan temen-temennya ya jadi beginilah kegiatan harian ku terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya besti semoga bermanfaat dan semoga membawa keberkahan untuk kita semua jangan lupa bantu terus channel ini supaya terus berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share di semua media sosialmu thank you